Intro Hai Nakama Squad Kembali lagi di vlog Nakama Aquatics Jadi kali ini Mimin mau nunjukin kabar dari Gengiskan Sekalian Mimin mau bersihin nih Tanknya kan kotor Nah ini Mimin mau bersihin sekalian Sekaligus nanti kita juga ngasih Makan ikan-ikan lainnya Oke yuk tonton sampai habis Jadi pertama kita mau gosokin itu Di kaca-kacanya itu kan kayak ada coklat-coklat ya Nah itu Mimin bersihin gosok-gosok Dan emang airnya bakal jadi keruh kecoklatan kayak gini guys Jadi ini Mimin gosok pake ini Sikat yang ada magnetnya gitu Dan digosok kayak gini aja guys ya Dan gosoknya pun harus keras Karena kayak coklat-coklatnya itu takutnya bisa Apa ya istilahnya sulit untuk dihilangkan guys Jadi bener-bener harus keras dan Ya efeknya sih airnya bakal keruh dan kotor guys Ya jadi ini Mimin sambil nyedot airnya ya Untuk muras Dan ini kamu bisa lihat sendiri Jadi dekorasinya udah Mimin pindahin semua guys Jadi Mimin ilangin dulu dekorasinya supaya lebih mudah Nah sebenarnya Mimin itu mau bersihin dekorasinya ini ya Karena udah kotor banget guys ya Nih Mimin tujuin betapa kotornya si dekorasi itu Jadi ada kayak warna coklat kehitaman gitu ya Entah itu lumut atau kotoran ikan Ya tapi karena ini dekorasinya cukup banyak ya Dan ini sebenarnya itu udah malam guys Jadi lanjut besok aja ya Untuk bersihin ya Habis itu Mimin isi lagi air di akwarinya ini guys ya Kenapa nggak Mimin kuras semuanya ya Karena kalau kita kuras semuanya ya Itu nanti dari sini ya Itu ikannya kaget guys ya Kalau kita kuras habis Jadi Mimin ini cuma kuras ya sekitar 60% aja guys Sambil nunggu ngisi air ya Kita bakal ngasih makan ikan Sekaligus kita lihat gimana sih kabar ikan-ikan lainnya Kayak siklit terus gengiskan Nah ini sesuai judul ya Gimana sih kabarnya si ikan gengiskan Yang tak beraklak itu guys ya Kita bakal kasih mereka semua cacing darah ya Ini adalah salah satu pakan andalan Mimin Karena bergisi dan praktis guys tentunya Oke yuk langsung kita kasih Pertama kita kasih ke ikan siklitnya dulu guys ya Oke nah karena ini pertama kali Ngasih mereka cacing darah Jadi harus sedikit demi sedikit guys ya Jangan langsung banyak Ya kita kasih segini dulu aja Dan Ya ternyata langsung disambar Sama Blue Mori Ciclid guys Oke Kret kelasnya tadi udah mulai bereaksi juga ya Dan mungkin belum kelihatan juga yang lain Kayak lemon Terus Oh babycock Belum kelihatan ya Itu ada Sumatera Tampaknya dia udah makan juga Ya karena emang belum terbiasa ya Jadi si siklitnya ini gak langsung merespon Ketika ada cacing darah guys Tapi Mimin yakin Begitu mereka tau itu makanan Mereka bakal makan guys Tuh Si red plus udah mulai makan juga Dia udah sadar Kalau itu adalah makanan Jadi perlu proses ya Untuk ngasih makan Si ikan siklit ini Oke kita tambah lagi guys Cacing darahnya Dan yang paling Lahap itu si Blue Mori ya tadi ya Blue Mori paling lahap Dan oh itu guys Red Apa Red Jewel Ah Red Jewelnya udah mulai merespon juga Nampaknya dia udah mulai sadar Kalau itu adalah makanan Oh dan Opepikok Sama lemonnya juga Mulai nimbrung guys Kemarin ada yang bilang Kalau si Opepikok itu kayak Ikan nila Aduh itu Ya gimana ya Opepikok Aduh aduh Opepikok itu udah bagus-bagus Kenapa Martabatnya disamain sama Nila gitu ya Nah itu mereka Jadi ikan siklit ini Apa ya Udah biasa kok Nyari makanan di sela-sela pasir Jadi Meskipun Makannya itu Terslik di sela-sela pasir Si siklit ini nanti Bakal Apa ya Menyadarinya lah Karena dia pasti nyari gitu guys Jadi tenang aja Kalau dikasih pelet Itu sebenarnya bisa juga Mimin punya peletnya Nah Ini karena Variasi makanan ya Jadi Mimin Sekarang kasihnya Kacik darah guys Tapi kalau mau dikasih pelet Bisa aja Oke kita Nambah lagi ya guys Kayaknya udah mulai Berkurang tadi Kacik darah yang kita kasih Nah jadi gini guys Yang benar ya Kalau misalkan Ngasih makan Itu sedikit Lebih sedikit Jangan langsung Se-uprug gitu ya Kita harus kasih sedikit Demi sedikit Ya kan Ya kayak kita lah Kalau kita kan makan kan Ya sesendok demi sesendok Gak mungkin kita makan Tiba-tiba langsung Sewajan Sepiring Gak mungkin Nah jadi kita kasihnya pelet-pelet Dan mereka Lahap banget ya Satu-satu gitu ya Dimakanin Dan ngeliatnya itu enak guys Apalagi ada pasir-pasirnya Dan ini Dikasihnya di area yang Tidak berpasir Karena Supaya mudah guys Mereka nyari Si cacing darahnya ini Oke Gimana Keren kan Oke Berikutnya Kita bakal kasih ke Ikan arwana ini guys ya Jadi Ikan arwana ini Dia Lahap juga sih Kalau dikasih Cacing darah guys Oke langsung aja Kita cemplungin cacing darahnya Iya Kita lihat Oh langsung disambar guys Nah Mungkin jeleknya Si cacing darahnya itu Kayak mencair gitu ya Mencar Mencar-mencar Sehingga Ngotorin airnya Jadi yang baik itu Cacing darah yang Agak-agak beku guys Kalau untuk Ikan arwana ini Kita cari Pakan yang Agak beku Nah ini guys Nah Kita cari Sudah dapet Cacing darah yang Bagiannya masih agak beku Dan kita kasih guys Ke ikan arwana ini Oke Langsung aja kita Cemplungin Apakah dia sadar Ada cacing darah disitu Oh nampaknya dia Belum sadar guys Nah karena dia Drop eye Ya matanya Tuh Dia malah menyadari Kalau ada makanan Di bawah guys Ya aneh sih Tapi Ya kayak gitu Karena arwana Mimin Jujur ini Kena drop eye Matanya agak ke bawah Gitu guys Kalau kamu lihat Karena ini Tanknya di atas ya Oke Kita tambah lagi Tambah lagi Satu Suapan Dan kita pasin Di depan Mukanya guys Supaya langsung Disambar Oke Kita tunggu Dan kita kasih guys Ya Mantap Dia langsung Menyambar ya Kayak gitu guys Yang Mimin maksud Habis itu kita kasih Ke ini Si Tank Belut-belutan Ya Kita langsung Kasih ke Tank Belutan Ini Sama kayak Yang lain ya Kita kasih Cacing darah juga Ini salah satu Makanan Favorit Mereka Guys Ya Kita langsung aja Cemplungin Cacing darahnya Guys Nah Kalau mereka ini Bisa langsung Dikasih banyak Karena Populasi Atau pengguninya Di tank ini Banyak guys Kita langsung aja Cemplungin Gini Dan Biarin mereka Nitilin Cacing darahnya Itu guys Tuh Biasanya Si Guramesabahnya Ini Gak mau Makan Cacing Guys Tapi Dia udah Mulai Terbiasa Sama Cacingnya Itu ada Kaviat Nilakumpai Dan Si Sinodotis Sama Tiger Eelnya Belum Nongol guys Kita tunggu Ini baru Kaviat Nilakumpai Sama Guramesabah Guys Ya Mimin Seneng ya Si Guramesabahnya Udah mau Makan Cacing darah Ya Kita belum Lihat Oh itu guys Si Tiger Eelnya udah Mulai Merespon Kalau ada Makanan Cacing darah Ya Sinodotisnya Masih Di dalam Goa Guys Kita Tambah Lagi ya Supaya Makin Rame Dan Karena ini Populasinya Banyak ya Emang kita Harus Ngasih Cacing darahnya Agak Banyak Guys Oke Kita langsung Cebelungin Kayak tadi Ya Tiger Eelnya Udah mulai Bereaksi Secara aktif Dan itu guys Sinodotisnya Sinodotisnya Ikut makan Dan Guramesabahnya Lahap Ikan Kaviatnya Juga Lahap Nilakumpainya Juga Dari tadi Makanin Mulu Mimin Seneng Kalau Ikan-ikannya Mimin Makan Semua Gitu Tapi Yang Nongol Kayaknya Baru Satu Tiger Eel Dan Yang Lain Masih Sembunyi Di Goa-goa An Atau Dia Masih Malu-malu Guys Karena Yang Nongol Baru Satu Jadi Yang Lain Kayaknya Masih Sembunyi Oh Itu Yang Satunya Sudah Dipocok Tadi Oke Biarin Nanti Nyari Si Cacing Darahnya Sendiri Oke Setelah Itu Kita Bakal Ngasih Cacing Darah Ini Ke Tank Mana Ya Kita Bakal Ngasih Ke Ini Aja Guys Si Kamu Tau Nggak Kalau Mimin Punya Tank Neon Tetra Nah Kita Bakal Kasih Kasih Darah Ini Ke Neon Tetra Ini Guys Ada Sih Beberapa Ikan Lainnya Kayak Bodia India Terus Ada Ikan Reptil Chalceus Dan Lain Sebagainya Guys Tuh Iya Ada Chinese Algaiter Juga Guys Disini Oke Si Kalau Neon Jelas Neon Tetra Ini Jelas Dia Langsung Makan Si Asing Darah Tuh Ada Siam Algaiter Tuh Buat Dia Indianya Juga Lahap Soal Makanan Jadi Dia Dikasih Apa Namanya Pelet Lahap Dikasih Kacing Darah Juga Lahap Nah Ini Oke Dilihat Dari Krak Ringnya Mereka Langsung Melahap Bodia Indianya Mereka Begitu Antusias Gila Guys Ragus Banget Mereka Makan Dan Kalau Gak Salah Ada Satu Bodia India Yang Gendut Banget Guys Gila Gila Itu Gendut Kayak Lagi Hamil Guys Karena Masih Ada Sisa Guys Kita Kasih Lagi Ke Tank Belut Ini Dan Langsung Dijemplungin Oke Kita Lihat Siapa Yang Masih Laper Harus 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 Menurut Mimin Yang Masih Laper Tiger Il Karena Tadi Dia Tidak Makan Begitu Banyak Yang Makan Banyak Itu Si Nilak Kumpai Sama Gurame Dan Kak Fiat Tuh Nampaknya Tiger Il Yang Lain Juga Udah Mulai Nongol Lagi Guys Tuh Ada Berapa Itu Ada Dua Guys Ada Dua Dan Langsung Dimakan Tugas Tiger Il Ini Suka Banget Dia Mulai Cacing Darah Udang Dan Lain Sebagainya Wah Sinodontis Ini Dia Makan Mulu Guys Oke Kita Sambil Ngeliatin Mereka Makan Bener Bener Itu Sinodontis Ya Ragus Bener Oke Ya Si Tiger Il Nya Udah Nongol Dua Mungkin Yang Satunya Masih Semunyi Di Sisi Sapik Ya Gak Apa Kalau Laper Biasanya Pasti Nongol Guys Tuh Tafiatnya Juga Masih Makanin Kayaknya Dia Masih Laper Atau Emang Bianya Aja Yang Ragus Ya Bagus Kalau Mereka Lahap Makan Nah Ini Yang Ditunggu Nah Ini Dengiskan Si Hiyu Tanpa Aklak Yang Waktu Itu Udah Makan Dua Teng Mith Retail Calceus Sama Hujetager Guys Kita Sekarang Kasih Dia Makan Ya Meskipun Dia Nggak Ada Aklak Tapi Karena Itu Masih Dalam Tanda Kutip Temennya Mimin Mimin Harus Rawat Dia Sesayang Mungkin Termasuk Ngasih Makan Ini Dan Kita Lihat Dia Lahap Banget Loh Langsung Disambar Guys Gila Dia Langsung Lahap Banget Makannya Tuh Mulutnya Lebar Gitu Ya Makanin Cacing 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 Dia Benar Benar Kayak Hiu Guys Tuh Keren Keren Banget Gak Si Gila Terutama Karena Sirip Dan Ekor Yang Begitu Leber Dan Begitu Tinggi Jadi Bikin Dia Mirip Banget Kayak Hiu Tuh Dia Keliling Sana Kemari Jadi Dia Itu Bukan Keliling Asal Asalan Selain Dia Itu Emang Suka Kayak Itu Dia Sambil Kayak Berpatroli Keliling Nyari Cacing Makanin Dan Ya Syukurlah Dia Bisa Lahap Keliling Yaudah Biarin Dia Keliling Sana Kemari Sambil Makanin Si Cacing Darah Ya Syukurlah Kalau Dia Makannya Masih Lahap Nah Kita Keser Ke Sebelahnya Ada Ikan Oscar Jadi Kita Sama Juga Kasih Makan Cacing Darah Guys Oscar Ini Omnivoran Jadi Mau Makan Pelet Ikan Cacing Dia Mau Kita Laksunya Cemplungin Dan Ini Jujur Dia Malu Malu Jadi Sebenarnya Dia Lahap Kalau Lampunya Dimatikan Dan Mimin Menjauh Tapi Karena Ini Sudah Mimin Yang Mendekat Terus Lampunya Dinyalain Dia Kayak Apa Ya Stressing Gak Tapi Kayak Malu-malu Gitu Guys Tuh Dia Sebenarnya Kayak Menyadari Cuman Ada Ancang Ancang Kayak Terancap Gitu Guys Jadi Ibarat Wah Ada Makanan Tuh Tapi Didekatnya Ada Ada Mimin Jadi Dia Masih Merasa Terancam Karena Mungkin Ya Karena Di atas Posisinya Dia Mulai Notice Ada Makanan Kayaknya Dari Tadi Dia Udah Notice Cuman Kayak Masih Hati-hati Gitu Lampu Yang Nyala Oke Ya Dia Mulai Mendekat Guys Woi Dibawa Woi Makanannya Woi Dibawa Dibawa Ya Dia Mulai Mendekat Dengan Makanannya Ya Dia Udah Mulai Nyicipin Tadi Tuh Oke Dia Udah Mulai Makanin Guys Mantap Dia Udah Mulai Makan Cuman Mungkin Gak Sebanyak Yang Lain Ya Dia Hanya Makanin Satu Dua Kacing Gitu Oke Biarin Jangan Ganggu Dia Daripada Ganggu Dia Kita Mending Langsung Pindah Teng Aja Karena Dia Kayaknya Malu Malu Guys Nah Selain Itu Ada Palmas Orna Yang Jarang Nongol Juga Guys Jadi Dia Itu Menghuni Apa Bisa Dibilang Surga Karena Banyak 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 Udang Air Tawar Disini Guys Ya Banyak Banyak Banget Waktu Itu Mimin Lepasin Riguan Hector Selain Itu Ada Ikan Sumatera Mana Tadi Oh Itu Ikan Sumateranya Dan Mereka Bantu Bantu Makanin Cacing Darahnya Kalau Misalkan Si Palmas Orna Ini Gak Sampai Makan Guys Tapi Karena Kayaknya Dia Habis Makan Udang 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 Disini Jadi Dia Gak Terlalu Nafsu Buat Makan Cacing Darahnya Tapi Suatu Saat Kayaknya Dia Pasti Bakal Makan Guys Tapi Meskipun Gak Dimakan Tenang Ada Udang Air Tawar Oke Guys Ini Jadi Udah Diisi Semua Airnya Dan Emang Agak Geru Guys Yaudah Langsung Kita Kasih Makan Cacing Darahnya Kita Lihat Siapa Yang Bakal Makan Duluan Cacing Darahnya Ini Guys Oke Oh Mantap Langsung Disambar Ikan Archer Please Guys Jelas Satu Tadi Belum Cukup Guys Kita Tambah Lagi Tentu Nambahnya Sedikit Demi Sedikit Ya Guys Jangan Langsung Se-up Oke Kita Kasih Sisi Sini Sekarang Oh Lagi-lagi Archer Please Guys Yang Makan Ya Kayaknya Si Siapa Tadi Archer Situ Emang Lahap Dan Itu Ada Hempala Sama Ketagar Dan Di Bagian Bawah Itu Kayaknya Langsung Standby Si Si Siapa Itu Oksidora Sama Jiref Catfish Ya Guys Oh Ada Jane Travely Juga Tadi Wah Mantap Guys Si Oksidora Mulai Makan Dan Jiref Catfish Langsung Ke Area Bawah Dia Langsung Menyadari Kalau Ada Casing Darah Di Sekitarnya Guys Mantap Tuh Kelihatan Banget Dari Mulutnya Gerik-geriknya Mereka Lagi Lahap Banget Buat Makan Casing Darah Oh Ada Botia Guys Botianya Juga Ikut Mongol Setelah Nyadar Kalau Eh Ada Pesta Makan Ikutan Dong Ya Itu ada Ikan Jelawat Gampala Dan Lain-lain Guys Mereka Langsung Lahap Meskipun Ini Airnya Air Baru Mereka Langsung Mood Makan Mimin Jadi Seneng Guys Kita Tambah Lagi Guys Cacing Darah Oke Kurang Lebih Segini Guys Meskipun Mereka Kayaknya Masih Lapar Kita Tetap Ngasih Makannya Sedikit Dan Langsung Standby Di Atas Loh Guys Archer Pist Sama Bucet Agar Dibantu Sama Hampala Juga Ada Ikan Jelawat Mereka Kalau Soal Makan Itu Lahap Banget Oke Dan Kalaupun Ada Cacing Darah Yang Lolos Ke Bawah Itu Bakal Dibersihin Sama Jiref Cat Pist Botia Dan Oxidora Sneaker Oke Ini Tank Jadi Kelihatan Lebih Luas Banget Ya Karena Dekorasinya Mimin Ilangin Semua Untuk Sementara Ya Mimin Ilangin Karena Ini Proses Pembersihan Dulu Tuh Si Jiref Catfish Nya Lahap Banget Kalau Soal Makan Ya Itu Ada Jelawat Dan Jiref Dan Lain Sebagainya Guys Tuh Botia Itu Ada Ikan Jelawat Kalau Orang Bilang Ya Memang Dari Tadi Yang Paling Kelihatan Si Suapan Terakhir Karena Mengingat Ini Tadi Kayaknya Udah Banyak Banget Guys Kacing Darah Yang Kita Masih Oke Kita Taruh Di Sisi Sini Ya Seperti Biasa Udah Dihadang Sama Akser Pist Di Area Atas Guys Oke Mereka Semua Sedang Sibuk Mencari Makan Makannya Apalagi Itu Cirep Captis Kalau Oksidoras Dia cenderung Ada di Pojok Kiri Sana Entah Kenapa Maksudnya Mungkin Dia Lebih Ini Lebih Nyaman Di Sana Tapi Kalau Ada Cacing Dia Pasti Makan Jadi Tenang Aja Nah Itu Tadi Guys Seru Banget Kita Udah Ngasih Cacing Darah Kesemua Ikan Yang Ada Di Rumah Mimin Ini Guys Mulai Dari Archer Fish Arowana Belut Ciklit Tentetra Archer Fish Dan Lain Sebagainya Guys Menurut Kamu Ikan Mana Yang Paling Rakus Makan Cacing Darah Coba Tulis Di Kolom Komentar Yaudah Sekian Dari Mimin Sampai Jumpa Di Vlog Nakama Aquatic Selanjutnya Da Jangan Video Sampai 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 Terima kasih telah menonton!